Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel rumah Roso seperti biasa ya mas yang baru tahu channel saya silahkan dibantu subscribe dulu tombol merah di bawah ini ya jadi buat temen-temen yang tanya spare part mohon maaf mas kita sudah tidak melayani lagi untuk yang online ya jadi kita hanya melayani motor-motor saja ingat nomor WA hanya di belakang dan di deskripsi sini mas ya untuk temen-temen yang sudah follow Instagram saya Mas Didin rosok ya terima kasih banyak semoga kalian semua diberi kesehatan dan keancaran riski jadi kita main di Instagram itu baru-baru saja Mas untuk apa untuk menanggulangi akun-akun fact yang mengatasnamakan kita jadi sekarang itu ngeri Mas ya di IG itu banyak akun-akun fact jadi buat kalian semua makanya yang dari IG saya larikan ke YouTube biar kalian semua tahu ring-ring motor di sini dan stop motor-motor yang ada di sini tanggal sekarang tanggal 7 Januari tahun 2024 ya hari minggu ya Ingat Mas kalau ada postingan tapi backgroundnya bukan seperti ini itu bukan saya Mas jadi tetap waswada utamakan kalau berminat ataupun mau jual ke sini video call video call Mas kita terbuka untuk siapapun jadi tapi harus tahu waktu ya kan jadi untuk video call itu mungkin jam 8 malam kalian jangan video call jam 8 sampai jam 7 pagi itu masih tidur Mas jadi kita ada istirahatnya juga jadi biar nggak berlama-lama teman-teman saya jelaskan berulang kali ya kita jualnya itu di YouTube ya kan itu terutama terus di tiktok tiktok itu nomor dua mas nomor tiga IG IG ini baru-baru tapi Alhamdulillah follower kita sudah 30.000 lebih hampir 31.000 itu punya saya kebetulan kita sudah dibarengi sama Cak Kodir ya kok sudah jadi untuk stok motor Pumas sisanya jelas tapi kita turunkan harganya yang biasanya harganya 2.500.000 mungkin kita turunkan menjadi 2.300.000 ya apa itu contoh kecilnya seperti itu Cak Kodir ini juga youtuber ya sekarang yang baru merintis ya berapa subscribernya sekarang 600 ya kemarin pas waktu kesini masih 50 sekarang sudah saya angkat menjadi 600 jadi tolong besok kalau sudah jadi youtuber besar jangan sampai lupa dengan akar karena apa mas karena eh kita ini cuma bisa membantu mas sebagai teman suhu-suhu nggak bisa mengasih apa cuman barangkali teman-teman ada yang berminat dengan motor-motor yang dijual dengan Cak Kodir rezeki sudah ada yang ngatur silahkan beli ke Cak Kodir dan kita pun juga saling berbagi ya mas ya kadangkala Cak Kodir ada motor ya kita beli kadangkala saya ada motor ya dia beli mas cuman saya itu sekarang masih masih motor-motor tua saja karena mengingat apa peminatnya juga masih banyak ya kan enggak tidak banyak cuman adalah yang sebagiannya dan motornya pun di sini juga sudah mulai sulit ya barangkali teman-teman yang dari Jember ataupun dari Jawa Timur mau nawarin ayolah bawa kesini mas kalaupun mau ditawarkan ke Cak Kodir motor-motor metik Monggo kersok karena Cak Kodir ini juga bengkel bukan hanya jual motor tapi bengkel karena sekarang masih ada sedikit problem mungkin ya di kekeluarannya ya mungkin ya Iya ya jadi dilarikan ke YouTube biar agak ini Mas tolong-tolong bantu subscribe pokoknya intinya bantu subscribe jadi untuk yang pertama untuk ini dulu beli di Cak Kodir ya ya jadi ini saya turunkan menjadi 3 juta 200 double starter jeng bensinya habis 3 juta 200 enggak ada sedikit kemelitikannya ada tambahan baru ini yang lain-lainnya sudah laku Mas jadi sisa ini aja ya barangkali nanti Anda berminat saya ulangi lagi untuk video call pastikan itu nomor WA saya ya terus untuk motor ini vega ini 1.700.000 sekarang Mas turun review jelas review jelas plat DK Bali tahun 2000 surat tengah off ya kondisi yang kayak gini 1.700.000 dihidupin hidupin hidupin aja banyak yang tanya tapi daripada beli motor bagus terus di jelekin mending beli ini jelek sekalian kan gitu ya beli 5 juta ya di prokoli ya emang 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 kasihan mak apa orang tuanya gitu loh mending beli kayak gini weh saya sudah rongsi kembang belakang maksudnya tapi kasihan Mas jangan Mas ini sudah tidak safety reading karena knalpotnya sudah melanggar hukum ya knalpotnya belum jadi kalau bisa kalau mau beli ini diganti saya sarankan untuk diganti Mas jangan karena kita juga sebagai sebagai apa ya bisa dibilang bukan youtuber saya enggak menganggap kita youtuber Mas kita jualan motor tapi di YouTube ya kan jadi kita sebagai apa ya seperti itulah intinya kita memberi wawasan buat temen-temen semua agar safety reading setiap berkendara kalau bisa dilengkapi surat-suratnya kalau sepionnya bisa dilengkapi terus knalpotnya diganti yang biasa karena apa karena keselamatan kita itu enggak ada tokonya Mas ya kan kalau kita jatuh nanti malah berat semua kalau kayak gini kondisinya tapi saya jual gini nya 1.700.000 oke siap surat lengkap mati ya kan bravo 2003 2.100.000 turun harga menjadi 2.000.000 double shutter fungsi ya kayak gini keadaannya catnya ada sedikit yang disulam terus apa soknya bukan ori belakang lumayan bagus kepalanya jelek Mas ada di gini-giniin Mas harus dibelikan kepala atas ini ya terus apalagi cat strippingnya strippingnya masih ori cuman untuk catnya bukan ori harganya 2.000.000 saja kemarin 2.300.000 2221 2.000.000 sekarang Mas kondisi kayak gitu terus ini yang kemarin masih ada yang mahal fa surat lengkap mati kabel bodi untuk ini saya jual gininya aja ya barangkali temen-temen ada yang pengen alfa tapi pengen rumati juga yang biasanya kalau kita jual bagusnya temen-temen mintanya yang bahan terus ini ada deknya seni putih kondisi kayak gini jobnya baru mesin kita tes panca layam hidup ya cuman ya untuk mesin ya apa adanya juga kalau dibilang enak enggak ada enaknya kalau motor tua itu pasti ada aja minusnya platika ini tahun 1993 ya platika Bali kalau nggak salah ini mas saya berminat tapi masnya jelasinya kurang detail atau terlalu ruwet kan saya sudah bilang video call video call Mas kalau bisa mas jangan WA ya kan kalaupun WA kalian harus tahu waktu Mas ya jadi buang saya melarang untuk anda kadang-kadang jam 1 malam ada yang video call Mas tanya kasihan yang admin yang bagian belos ya kan jadi mohon-mohon pengertiannya juga buat temen-temen ya terus Astra ini 4948 sekarang 47 Mas surat lengkap off lengkap mati plat L Surabaya eh plat AB kondisi sudah direnovasi seperti ini nah terus untuk mesin gimana Mas mesin aman enak kalau yang ini Mas cuman untuk bodi-bodi perlu di di apa ya dipikirkan lagi karena mengingat sudah tidak ori mengingat untuk soknya terus dikasih cakram sebenarnya safety reading tapi untuk CC yang tetap 90 Mas itu ya jadi ya kayak gini lah keadaannya untuk batat depan bukan ori ini bukan ori ini bukan ori sudah dimodifikasi di sini bukan rupa harganya Rp4.700.000 aja Alfa Alfa harganya Rp1.900.000 ini Rp1.900.000 yang bagus kayak gini sudah di harga 4 ke atas Mas itu sudah bagus misalkan seperti harga Rp5.000.000 juta sudah bagus dan saya pernah punya lengkap hidup laku Rp8.000.000 ini saya jual di harga Rp1.000.000 rp1.900.000 surat lengkap of warna asli warna merah untuk platnya plat nanda ini kemarin lupa saya kemarin coba kita cek dulu ya Yamaha oh bukan bukan yang ini oke pokoknya nanti kalau berminat kalian boleh langsung WA untuk kondisi yang seperti ini tru mesin coba kita cek ya kontak dah fungsi mas rating nanti nggak ada ini Rp1.900.000 tapi kalau beli ini terus beli ini ya terus beli apalagi yang perlu diperbaiki lagi nggak ada sudah kalau pun ini yang perlu diperbaiki jadi harganya cukup Rp1.000.000 yang ini Rp1.700.000 Rp1.900.000 yang ini Rp1.900.000 dapat motor L2G sebenarnya ini warna merah cuman sudah dicet warna hitam jadi barangkali nanti berminat Mas saya berminat tapi masnya jelasinnya kurang detail ayo WA ataupun video call terus ini ada lagi titipan dari cak kodil ya minta berapa ini Rp3.100.000 ya Yamaha Mio surat lengkap hidup mati pajak satu kali ya mati pajak satu kali Mas harganya Rp3.100.000 katanya Mas jelasin coba ayo kamu tak jari coba ya ini minusnya nah seperti ini sedapnya ini nah untuk karbonnya ini udah udah pakai karbonnya air eking nah seperti tok-tok-toknya seperti ini Mas nah ini tapi kita nanti ya bisa perbaikilah karena ini baru dapat besok tempat merawat ya segini gini Mas jadi kita ambil tengah-tengahnya aja dia jual dengan kondisi kondisi seperti ini Rp3.100.000 enak kan kalau nanti diperbaiki nanti pasti ada tambahannya karena masih pemula jadi ngomongnya agak beribetan ya hahaha mesin enak jujur jujur enak mesinnya kalau dibuat ke pasar enak cuman butuh sedikit sedikit perawatan seperti kondisatil seperti ini bacoknya sudah garang-garang gini terus belum dicuci ya lagi ya untuk bannya baru yang belakang bannya baru yang belakang terus pajaknya mati satu kali Mas kalau hidupin berapa ini hidupin malah nggak sampai 200 ya sampai 200 oke oke gini 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 saya kasih tengah-tengah ya kalau dihidupin ini Rp3.400.000 mas kalau terima hidup ya jadi kalau terima mati gini Rp3.200.000 iya Rp3.100.000 iya terus untuk rem depan ini nggak fungsi Mas kalau minta diperbaiki 3.400.000 terima hidup kali kalau dibeli gini nya Rp3.100.000 apa adanya tapi mesin enak saya jamin nomornya berapa teman-teman soal 82 eh top kalian cek sendiri di YouTube Cak Kodir motor itu loh gini ya nanti untuk reviewnya sudah di review tolong dibantu subscribe untuk nomor WHA saya sudah jelas ada di belakangnya sini jatuh dan ambil saya bantu subscribe buat temen-temen yang belum tahu pasti tahu kalian pikir-pikir dulu mas kalau beli motor-motor tua seperti ini ya takutnya saya apa bukan saya ngelarang untuk membeli tidak takutnya di kemudian hari ada kerusakan sparepartnya susah itu yang bikin jadi saya pikiran juga ya kan jadi misalkan rumahnya di perdalaman itu sangat susah sekali harus online semua dan online pun kalian beli di Pulau Jawa misalkan kalian di daerah Sumatera kalian beli sparepartnya ini ada cuman di online mas takutnya di tempat kalian itu tidak ada itu saran saya jadi dipikir-pikir lagi lebih baik konsultasi dulu sama sama istri ataupun buat semua teman-teman kalian apa ada motor kayak gini untuk segeraknya kalaupun nanti kalian sudah konsultasi sudah pikir-pikir mateng-mateng boleh nanti video call dulu mas bukan saya melarang untuk membeli tidak tapi lebih kepikirkan nanti kedepannya karena ini bukan apa ya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya kan jadi ini buatan manusia tetap ada nanti kerusakan jelas Oke sekian dulu apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya karena saya juga manusia biasa tak mumpul dari kata salah dan dosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati